Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel saya Lur ya pos seputar pompa hidram dan jangan lupa tinggalkan subrek-subreknya dan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi tentang pompa hidram dan lain sebagainya oke lor pada kesempatan kali ini saya sedikit mereview atau membagikan bahan-bahan perakitan atau pembuatan pompa hidram ya atau pompa air tanpa listrik ukuran 4 in full pipa PVC dari merek ruci KAW oke langsung aja kita beberkan Lur ya kita perlihatkan satu persatu bahan-bahan yang kita gunakan Lur ya yang pertama yang pertama yang kalian siapkan yang terpenting adalah flank flanknya itu harus ada 6 biji loh ya ini flanknya itu ada 1,2,3,4,5,6 jadi ini ruci KAW lor ya tebal juga harganya untuk perlengkapan seperti ini bisa kalian cek di google ataupun di tokopedia ataupun shopee itu banyak yang jualan kayak ginur ya setelah flank ada 6 biji lalu kalian beli elbow ya elbow ukuran 4 in juga ruci KAW juga jadi seperti ini lor ya jadi ada tipenya tipe CD ruci KAW dan AW ini usahakan tipe AW semua L nya 1 biji T nya 2 biji ya T ini juga ruci KAW juga T nya 2 biji dan furlop 4x6 ini tujuannya yang 6 ini buat tabung hampa lor ya jadi ruci KAW juga ini tebal lor tebalnya segini lor ini ruci KAW ini ya 4x6 4x6 dan dopnya dopnya juga yang ruci KAW tapi harus yang awi juga lor ya yang awi kayak gini tebalnya ini satu senti yang ini tebal banget lor ya nah ini sejari saya lor nah ini peran 6 in setelah bahan-bahan yang besar-besar ini terkumpulkan sudah kalian beli lalu kita bahan perintilan lor ya bahan yang kecil-kecilan ya seperti ini lor ya jadi ini SDL atau sok drat luar ukuran 1 in setengah ruci KAW juga yang ini pakai watermore saya pakai langgeng lumayan cukup tebal sama tebalnya sama ruci KAW ini watermore ukuran 1,5 in terus nanti T 1,5 x 1,5 in sama ruci KAW juga sama ruci KAW juga dan kita kasih stop kran yang onda 1,5 in yang onda seperti ini lor ya jadi memang bagus nanti setelah itu manometer atau pressure gig ya pressure gig ini atau pengukur tekanan itu macam-macam ukurannya mulai dari 5 bar 10 16 sampai 25 bar itu ada merknya terserah apa aja setelah itu ada 4 biji T ukuran setengah in ini juga sama ruci KAW juga ada 4 biji ya T nya ada 4 biji dan T drat setengah in itu ada 2 biji T drat kuningan setengah in 2 biji ya ini sama ruci KAW juga lah ini setelah itu kita beli yang namanya ini sok drat dalam kuningan setengah ukuran setengah in sama ruci KAW juga ya dan ini double apa ya istilahnya double drat drat luar drat luarnya ini double drat 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 setengah in drat dalam drat bagian dalamnya saat seperempat ini ya untuk kita pasang ke manumaturnya atau ke pressure gignya ya lu ya jadi seperti ini nanti baru kita pasang lah dan ini nanti kalian beli double nipple merek unu nah ini merek unu loh ada dua biji dipasang di sini nah ini setelah komponen yang di toko ini sudah ada sudah kalian siapkan baru nanti kalian beli as drat yang stainless kayak ginur ya ini ukuran 12 mili panjangnya tuh 1 meter kita potong menjadi 2 bagian terus bautnya ini juga stainless juga ringnya juga stainless seperti ini nur ya bautnya itu ada 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 biji jadi ada 14 14 biji terus nanti ringnya juga ada 1 2 3 4 5 ada 6 ada 6 ringnya ya ini lor ya jadi mau bentuknya nanti mengurut seperti ini lor ya ini untuk klep buangnya nanti klep hantarnya ini masih belum kita buat dan ini kalian siapkan juga yang namanya nilon PE ya jadi awalnya nilon PE ini lembaran lor tetapi saya rakit atau saya bentuk seperti ini masih belum jadi prosesnya lor ya jadi untuk mengetahui bahan-bahannya saja ini tebalnya 1 cm 1 cm ada 3 biji juga untuk 2 klep buang satunya klep hantar ini ada 2 biji terus nanti paknya saya menggunakan lembaran karet rubber sheet ini tebalnya 6 mili lor jadi bentuknya seperti ini ini awalnya lembaran meteran lor ya nanti saya potong sendiri terus saya buat seperti ini ini lebih tebal ya jadi motongnya kalau rapi ya hasilnya rapi gitu aja lor ya terus lemnya nanti lor ya lemnya ah lemnya ini lor lemnya saya usahakan saya rekomendasikan yang rutika juga atau merek merek reglue 400 gram jadi lemnya harus kayak gini ataupun kalau beli yang kecil itu ada 100 gram atau berapa itu saya saya lupa lor ya 500 gram terus kalian setelah ini sudah terkumpul nanti tinggal bagian bautnya jadi disini tuh ada per flank itu ada 8 baut lor ya jadi kalau 6 flank itu jadi 8 kali 3 atau 24 baut ya 24 baut ukuran 5 per 8 ataupun 16 mili jadi bautnya itu 16 mili seperti ini lor saya buka ini ini bautnya lor ya ini semi baca lor ya baut baca baca jadi untuk klep hantar klep hantar ukuran 5 per 8 atau 16 mili jadi itu ukuran tiga in ya tiga in ada 8 biji terus yang untuk klep hantarnya atau klep buangnya itu dua ini setengah ada 8 biji juga dua ini setengah itu agak pendekan lor ya yang ini agak pendekan seperti ini agak pendek sedikit ada 12 biji yang empat biji itu panjangnya pakai yang enam 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 inci lor seperti ini lor tuh nah seperti ini agak panjang lor seperti ini nah ini bautnya enam biji baut enam in ukuran 5 per 8 ada empat biji ya untuk ini untuk tiang-tiang askelatnya kalau sudah terkumpul seperti ini ya tinggal perakitan saja nanti ini menyambungnya kan ini masuknya 8 cm jadi kita sambung pipa sambungannya itu 16 cm jadi masuknya 18 cm satunya 8 cm jadi itu saja lor bahan-bahan yang saya buat kalau yang ini ingin yang stainless juga ada lor ya jadi kita buat yang stainless jadi tergantung pemesanan lor ya pemesanan bisa hubungi kontak WA saya langsung saya taruh di deskripsi ataupun di komentar lor ya kontak WA saya untuk tanya-tanya untuk perakitannya bisa kalian lihat di deskripsi atau video saya sebelumnya tentang perakitan pompa hidram ini oke lor itu saja lor ya untuk video kali ini video pendek ya untuk penjelasan bahan-bahan pompa hidram ukuran 4 in tanpa ditutup-tutupi ya lor ya jadi bahan yang saya gunakan ya seperti ini lor ya bahannya oke lor jika bermanfaat subrek subscribe loncengnya lor ya akhir kata dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh